Tak hanya hadirnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga sejumlah menteri saudara yang juga cukup menarik dalam gelaran PON Papua ini adalah hadirnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengawal langsung keberangkatan kontingen PON Jawa Tengah ke Papua. Ganjar berangkat satu pesawat dengan 167 atlet dan juga ofisial dari Bandara Ahmad Yani Sumarang Pada Kamis 30 September petang, sebanyak 167 anggota rombongan tersebut terdiri dari atlet berbagai cabang olahraga. Di antaranya adalah softball, selam kolam, menembak, binaraga, dayung rowing, aeromodeling, catur, hingga anggar. Selain itu turut berangkat juga ofisial petugas medis dan juga keamanan. Momen-momen Ganjar Pranowo berada di Papua juga turut dibagikan di akun media sosial miliknya. Sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini juga mencuri perhatian publik saat memberikan dukungan pada tim sepak bola Jawa Tengah yang sedang berlagam lawan Jawa Timur di Stadion Mahajandra Kota Japura pada Jumat 1 Oktober sore. Orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut hadir saat pertandingan Jawa Tengah versus Jawa Timur menyisakan waktu 8 menit saja. Kehadiran Ganjar Pranowo sontak menjadi pusat perhatian. Bahkan supporter Jawa Timur ikut memberikan sambutan pada sosok karismatik itu. Yang cukup menarik, kehadiran Gubernur 52 tahun itu jauh dari kesan formal saudara. Ia datang dengan menggunakan kaos hitam berkalung noken seperti yang sedang Anda saksikan saat ini. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.